Pemirsa mengantisipasi ancaman Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan, Lanut, Srimulyono, Herlambang, dan BNPB, serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan teknik modifikasi cuaca atau TMC tahap 2 di tujuh kabupaten yang jadi fokus Karhutlah saat ini. Tujuh kabupaten yang menjadi prioritas dalam TMC tahap 2 yang dilakukan oleh Lanut Srimulyono, Herlambang, BNPB, dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing kabupaten Musi Banyuasin, Oki, Lahat, Muratara, Mura, Oku Timur, dan Oku Selatan. TMC tahap 2 ini menurut rencana akan dilakukan selama 10 hari, terhitung mulai dari tanggal 8 Agustus hingga 18 Agustus mendatang. Dengan pesawat yang digunakan jenis Cessna 208 Caravan dengan daya angkut sekali penerbangan 1 ton bahan semai powder. Disampaikan oleh Dan Lanut Srimulyono, Herlambang, kolonel penerbangan Sigit Gatot Prasetyo. Sejauh ini TMC merupakan salah satu upaya yang cukup efektif untuk mencegah Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. TMC ini merupakan salah satu upaya kita yang cukup efektif kalau menurut kami, karena ini adalah program kedua TMC di Provinsi Sumatera Selatan, setelah sebelum ini dilaksanakan dari BRGM, BRIN, yang juga diinisiasi dari pemerintah pusat, dan hari ini Alhamdulillah dari BNPB, kemudian dari BRIN, dan dari... Dalam melakukan TMC ini, setiap harinya petugas melakukan pemantauan kondisi cuaca harian, melalui data yang masuk ke POSKO Karhutlah. Setelah itu, pesawat akan terbang melakukan proses penyembayan awan. Masuk ke POSKO, akan kita analisis, nanti potensi awan itu tumbuh jamnya jam berapa, lalu distribusinya di mana, dan itulah yang menjadi kami dalam melaksanakan penyembayan awan. Selain itu, petugas yang melakukan TMC juga memantau data radar cuaca, sehingga dapat mengetahui gerakan awan, sehingga dapat mengetahui kondisi dari awan itu sendiri. Firman Hidayat, PolTV